Kemerdekaannya, inilah yang kita rayakan bersama hari ini untuk bangsa dan negara. Saya mau ajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati bahwa kemerdekaan pembebasan adalah buah yang nyata yang keluar dari iman kita. Di semua perayaan iman, termasuk perjalanan kudus yang kita rayakan hari ini, tanpa kita sungguh-sungguh merasakan dan mengalami pembebasan dan kemerdekaan oleh Tuhan, sesungguhnya saudara memiliki iman yang sembuh, iman yang tidak otentik dan tidak sejati. Karena kemerdekaan, sesudara, adalah jantung iman kita yang berdetak dan membuat kehidupan rohani kita berjalan dalam kehidupan ini. Segala perayaan iman, sesudara, sesungguhnya adalah perayaan pascah buat kita. Mungkin saudara bertanya, kok pascah ya? Bukankah kita tidak sedang merayakan pascah? Kalau itu muncul di benak kita, sesudara, saya yakin bahwa sesungguhnya saudara memiliki salah pengertian yang fatal mengenai arti pascah dalam kehidupan kita ini. Sepertinya perayaan pascah itu hanya sekali dalam setahun. Padahal, sesudara, pascah itu adalah perayaan setiap minggu adalah perayaan pascah buat kita. Bahkan tiap-tiap hari kita orang percaya ada dalam perayaan pascah. Apa artinya minggu, saudara? Minggu, saudara, dalam bahasa Italia adalah Dominica. Dominica. Dan Portugis menjajah Indonesia. Dan minggu dalam bahasa Portugis adalah Domingo. Dan karena Domingo buat lidah orang Indonesia, Domingo menjadi Minggu. Jadi apa artinya Minggu itu, saudara? Artinya adalah harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Karena itulah hari kebangkitan dari Tuhan kita, maka hari sabar dari perjadian lama beralih. Saat perayaan di dalam perjadian baru. Jadi hari Minggu dari Sabtu ke hari Minggu. Karena inti daripada ibadah adalah perayaan kebangkitan Tuhan. Atau pascah. Maka apabila pascah, saudara, kita hayati hanya sebagai perayaan yang numpang lewat setahun sekali saja. Sehari atau sekali dalam setahun. Bukan perayaan hidup kita. Dan kita tidak menghayati. Mesti yang kita datang berbakti adalah perayaan pascah buat kita semua. Maka banyak di antara kita orang-orang Kristus yang masih hidup dalam kuasa. Perhambaan yang masih dipikul, dipenuhi dengan kuasa ketakutan. Siapa datang hari ini berbakti dengan penuh kuasa ketakutan. Padahal firman Tuhan selalu berkira, jangan takut. Tetapi toh, perayaan iman kita rayakan dengan ketakutan yang bencegat dan khawatiran dalam kehidupan kita ini. Berapa banyak orang-orang Kristen letih, lesu, berbeban, berat oleh kuasa perbudakan. Dalam kuasa perhambaan dalam kehidupan kita. Hidup masih tercengkram dalam berlenggu ikatan ketakutan karena belum bebas dan merdeka dari ketuatan kuasa iblis dan dosa dalam kehidupan kita. Orang Kristen tetapi takut dengan kuasa setan. Nah berapa banyak saudara-saudara takut dengan hal itu. Suruh masuk ke rumah gelap takut, jalan di kuburan takut. Takut setan merasuki dirinya. Ada orang yang kelisah rumahnya dirasuki setan. Memanggil salah dan sini disebut ramah. Keluarga ketakutan dihuni setan. Hantu keteruwu. Kuasa kegelapan. Dari itu pertanda bahwa kita tidak sedang hidup merayakan pascah dalam kehidupan kita sehari-hari. Paskahnya adalah jantung dari iman kita. Inti pokok, inti sari dari iman Kristus. Apa yang kita rayakan hari ini dengan tubuh dan darah Kristus. Dalam hidup kita mengalami defisit iman yang serius. Kita hidup dalam kemiskinan rohani. Terus terbelenggung dengan kekuatiran. Terus terbelenggung dengan kecemasan, keresahan, ketakutan dalam kehidupan kita. Jadi apa artinya pascah? Dalam bahasa aslinya adalah pesah. Itu artinya saudara harafiah. Pesah itu kalau pakai bahasa Indonesia harafiah. Lewat. Melewati atau walos. Itu arti pascah. Perayaan kita tiap-tiap hari. Lewat. Itu berarti walos. Dari apa? Dari kuasa yang mengikat, membelenggu, memperangus, mengungkung kehidupan kita ini, menjajah kehidupan kita ini, yaitu kuasa, dosa, iblis, dan maut. Dosa, iblis, dan maut dalam kehidupan kita. Dan pascah, saudara, itu berarti perayaan, kelepasan, pembebasan, kemerdekaan dari kuperbudakan yang membawa ketakutan, kekhawatiran, kehidupan yang dikuasai, ditaklukkan oleh kuasa, dosa, dan iblis, maka penuh dengan keraguan hidup ini tanpa iman, dan selalu ragu dalam kehidupan ini, khawatir, cemas, takut, berbagi kuasa, manifestasi, pekerjaan dari kuasa dosa, dan iblis, mencekram, menguasai hidup kita, dan berapa banyak orang-orang Kristen yang tidak mampu lepas dari kuasa dosa, mulutnya, tidak bisa dibebaskan dari ucapan-ucapan dosa, tidak tanpa, dan banyak orang-orang Kristen, meskipun Kristen, tapi tetap dalam kuperhabaan dosa, dalam kematian dan kebangkitan Kristus, menghapal kita kepada kehidupan yang sebaliknya, maka disebut sebagai kehidupan baru, yang lama itu sudah berlalu, maka yang baru adalah kehidupan yang berbeda, bukan ketakutan, bukan kecemasan, tapi penuh dengan pengharapan dalam hidup ini, satu ketenangan yang damai dalam hidup ini, kedamaian, shalom, maka kita saling mengucapkan, satu dengan yang baru, bukan takut, bukan matur, kita tidak datang, selamat ketakutan, saling menyapa, shalom, shalom, satu dengan yang baru, yaitu damai sejahtera, karena kita merayakan pascah tiap-tiap hari, yaitu damai sejahtera Kristus dalam kehidupan kita, kemenangan, kemerdekatan, kita telah dibebaskan, kita telah dimerdekatan, dari kuasa dosa, yang mengerikan itu, dari iklis, dan dari kuasa maut dalam kehidupan kita, maka kita dapat berseru, seperti Rasul Ma'alus berkata, hai, maut, dimana seratu, dimana seratu, dan kita tahu, sudah dipatahkan, oleh Kristus, maka pakas sedara, saat ini, merayakan perjalanan, kudus dengan iman semua sudah, dan masih terpunggung, oleh perjajahanku, perpujakan iblis, dan dosa, kerakuan, kecemasan, ketakutan, masih memuasai hidup kita, hati, sikap, perbuatan, dan tindakan kita pun seharian, masih terus dicekam, oleh kuasa hibis, dan dosa, padahal sedara, perayaan kita hari ini, adalah perayaan, bagi kita, yang, seharusnya, tak ada seorang pun, di dunia ini sedara, yang sungguh-sungguh, dan benar-benar, sebebas, semerdeka, seperti kita, umat, yang sungguh-sungguh, percaya, beriman, kepada Tuhan Yesus, yang tubuh dan darahnya, kita layakkan hari, yang telah mengalahkan, dan menghancurkan, kuasa roh jahat, setan, iblis, untuk selama-lamanya, jadi ketakutan, ketakutan kita, kepada dosa, kepada setan, adalah bukti, kita ada dalam, kedangkalan, pengenalan, atau iman, akan alam, kita belum sampai, kepada kebenaran, yang memperdekankan kita, maka mari kita dengar, saat kita bersiap, memasuki perjamuan, kudus Tuhan, memanggil kita, jengkak saya menyampaikan, panggilan Tuhan, di Galatia, pasal lima dan satu, supaya kita, saya dan saudara, sungguh-sungguh, merdeka, Kristus telah, memerdekakan kita, karena itu, berdirilah tegur, tegur, jangan goyang, dan jangan, mau lagi, dikenakan, kuperhambaan itu, saya baca, dalam bahasa Indonesia, sehari-hari, pertahankan, pertahankanlah, kemerdekaan, di tengah-tengah, mungkin, berbagai macam, tantangan, yang sedang kita, pertahankan, jangan kembali, kita menjadi, hamba, pertahankan, kebebasan, dan jangan, kamu mau, diperhamba lagi, Kristus, sungguh-sungguh, sungguh-sungguh, itu, di garis bawah, memerdekakan kita, maka, hiduplah, sebagai orang merdeka, hidup, sebagai orang merdeka, ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan, adalah bukti, atau buah, dari ketidaksakupan kita, untuk hidup, dalam iman, dalam kebenaran, yaitu, Kristus telah bangkit, bagi kita, dan meloloskan kita, pasca, melewankan kita, meloloskan kita, dari kuasa, iblis, kuasa dosa, dan maut, dalam kehidupan, kita, maka, perhatikan, Yohan 8, ke-32, kebenaran, yang akan, memperdekakan, kita, maka, semua, pikiran, kita, hati, dan jiwa, yang tidak dikuasai, oleh, kebenaran ini, merasa, bahwa Tuhan, belum meloloskan kita, dari kuasa, kita, kita, tidak dapat hidup, dalam kebenaran, maka, kita, tidak dapat hidup, dalam shalom, dalam sejak teratur, kita, tidak, sungguh-sungguh, mempercayai, bahwa, kebangkitan Tuhan, pasca, yang memberikan kita, kemerdekaan, yang sejati, telah meloloskan kita, dari kuasa, iblis, dosa, dan malam, dalam kehidupan kita, maka, firman Tuhan, yang memanggil kita, berusahalah, untuk tidak masuk, dalam tibu daya, kuasa, iblis, untuk tetap, berdekaan, jangan, membiarkan diri kita, terikat lagi, oleh, berlengguh, perhambaan, karena, keraguan, dan, ketidakpercayaan kita, carangkan, dan, masukkan firman Tuhan, ini, ke dalam hati kita, menjadi iman, yang teguh, dalam hidup kita, tetapi, dalam, semua, itu, itu, bicara, tadi kita baca, dalam semuanya, ada bencana, ada perang, kalau sekarang, ada covid, ada pandemi, rasul olis, menyebut, daftar, yang sangat, panjang, tapi, dalam semuanya, itu, kita, ini, lebih, daripada, seorang, pemenang, dikatakan, lebih, bukan hanya, menang, lebih, daripada, orang-orang, yang menang, oleh, dia, yang kita, ayahkan, hari ini, yang telah, mengasihi, kita, saya tahu, saudara, kita semua, terus, tercengkram, dengan ketakutan, yang luar biasa, dalam kehidupan kita, tapi, hari ini, Tuhan, mengajak kita, untuk melihat diri kita, sebagaimana, sabda, lebih, dari, seorang, pemenang, adakah, saudara, yang dikatakan itu, masuk, bahwa, saya, yang sudah, lebih, daripada, seorang, pemenang, maka, saya, maja, saudara, temah hayati, dengan, sungguh, saudara, seorang, dikatakan, pemenang, itu, artinya, sudah menang, sudah menang, saudara, artinya, perangan, itu, sudah selesai, sudah dikatakan, menang, pertandingan, sudah selesai, dan, saudara, sudah menang, dan, sudah menang, berarti, kita, sudah bebas, kita, sudah merdeka, jika, kita ini, masih perlu, bertempur, maka, kita, tidak dapat, menyebut, bandiri kita, ini, pemenang, bisa kalah, bisa menang, kita, masih, bertempur, kalau, sudah merasa, peranan, belum selesai, maka, kita, belum bisa, menyatakan, posisi kita, sebagai pemenang, kita, juga, belum dapat, mendeklarasikan, kemerdekaan, dan, pembebasan, tetapi, hari ini, dengan perjalanan, kudus, sesedara, kita, mau diingatkan, peperangan, sudah dimenangkan, Kristus, 2000 tahun, yang lalu, nah, Kristus, memenangkan, peperangan, bukan, hanya, sebagian, tetapi, dia, sudah sepenuhnya, menghancurkan, musuh, hingga, mereka, katanya, dipakai lahir, dipermalukan, kuasa dosa, dan kuasa, dipermalukan, maka, Allah, semasa, 21, menyatakan, pendakuan, pengancam, yaitu, iblis, seteru Allah, telah, dikalahkan, kuasanya, telah, ditiadakannya, dan, dipakukannya, dikali, saling, itu, itu, sebabnya, 15, berkata, ia, melucuti, itu, katanya, itu, kalau, peperangan, sudah selesai, musuh, akan dilucuti, semuanya, ia, melucuti, pemerintah, pemerintah, dan, penguasa, penguasa, dan, menjadikan, mereka, tontonan, umum, dalam, kemenangannya, atas mereka, ya, kan, bahwa, itulah, pesta, pemenangan, keperdekaan, kalau, sejual, 14, bahwa, Yesus, telah, menang, dan, Iblis, telah, kalah, itu, fakta, dan, dia, memberikan, kemenangan, itu, kepada kita, lebih, daripada, pemenang, itu berarti, kita, tanpa, berperan, saya lihat, film Rocky, saudara, untuk, dia, jadi, pemenang, itu, Bapak, berurus, Bapak, berurus, penuh, denadam, tapi, pada, waktu, dia, dinyatakan, dan, dia, membawa, hadiahnya, pulang, dan, dia, bawa, itu, kepada, siapa, dia, istrinya, dan, memberikan, kemenangan, itu, kepada istrinya, dan, istrinya, itu, berarti, saudara, lebih, daripada, seorang, pemenang, karena, dia, tidak, usah, Bapak, penuh, tapi, dia, menerima, kemenangan, oleh, karena, Rocky, dan, demikian, dengan, kita, tubuh, dan, garang, di, kayu, salib, meredah, tetapi, dia, menang, dan, memberikan, kemenangan, kita, itu, kepada kita, itu, yang dimaksud, saudara, bahwa, kita, ini, lebih, daripada, seorang, pemenang, jadi, sekarang, ini, kita, tidak, bertahun, melawan, iblis, untuk, menambah, kemenangan, kita, berapa, banyak, saudara, masih, berpikir, takut, bahwa, saudara, ini, masih, berperan, dengan, iblis, dalam, hidup, bisa, menang, bisa, kalah, tetapi, masih, banyak, orang, Kristen, yang, sepertinya, merasa, masih, harus, bertempur, melawan, iblis, takut, ada, dengan, usaha, doa, semalam, sutup, air, disabur, ada, dicuci, dibersihkan, dengan, air, suci, memasang, kacar, memasang, takwa, di depan rumahnya, untuk, mengusir, setak, teriak, tengking, dan, sebagainya, kita lupa, sesungguhnya, kita, sudah, menerima, kemenangan, dan, menjadi, lebih, daripada, seorang, pengenang, bukan, dengan, dengan, apa, yang, bisa, kita, lakukan, saya, tegas, saudara, akan, kalah, melawan, bis, tak ada, satu pun, kita, yang, bisa, berperang, dan, menang, melawan, bis, tetapi, Yesus, sudah, berperang, untuk, kita, dan, sudah, menang, dan, memberikan, kemenangannya, itu, lebih, daripada, seorang, memenang, memberikan, kemenangan, itu, kepada kita, itulah, yang kita terima, dengan, tubuh, dan, darah, Tuhan, memang, saudara, 1 Petrus, pasal, 5, 8, sudah, berkata, sadar, berjaga-jagalah, lawan, musih, ebes, itu, berjalan, keliling, sama, seperti, singa, yang mengaum-gaum, dan, mencari, orang, yang, dapat, ditelannya, jadi, iblis, dan, setar, memang, terus, berkentayanan, mengganggu, menggoda, menimbulkan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dalam kehidupan ini, Tuhan, Yesus, saja, diganggu, digoda, apalagi, kita, jadi, bagaimana, sikap kita, apakah, merasa, kita, masih, bertempur, lawanlah, si iblis, maka, kita, baca, ayat berikut, lawanlah, dia, itu, bukan, berarti, kita, ini, bertahun, lagi, dengan, iblis, bisa, menang, bisa, kalah, kita, masih, berkerai, dengan, iblis, tidak, ayat selanjutnya, berkata, lawanlah, dia, dengan, iman, yang, teguh, tidak, kita, tidak, iman, yang, teguh, yaitu, menegukkan, iman, kita, lebih daripada, seorang pemenang, hanya itu, itulah, iman, yang, kita, teguhkan, Yesus, bertarung, untuk, saya, dengan, tubuh, dan, darahnya, dan, memberikan, kemenangan, itu, kepada, saya, saya, mau, teguh, dalam, iman, itu, dan, tidak, mau, dikenalkan, ketakutan, kekhawatiran, dan, perhambaran, lagi, dalam, hidup, maka, sedanglah, kita, memang, menyatakan, bahwa, Iblis, tidak, sedang, dengan, posisinya, yang, kalah, dan, terus, mencoba, dengan, tipu dayanya, ada, wewe, ada, gedruwo, ada, macam, macam, godangan, tantangan, pencoba, untuk, menipu, kita, bahwa, kita, belum, benar-benar, memiliki, kemenangan, maka, Tuhan, berfirman, agar, kita, berdiri, teguh, jangan, goyang, itu, saja, senjata, kita, bukan, berperan, lawanlah, dengan, iman, yang, teguh, kenakan, seluruh, perlengkapan, senjata, Tuhan, yaitu, iman, ini, percaya, dengan, kebenaran, ini, yang, akan, memerdikakan, kita, kita, berdiri, teguh, berdiri, atas, wilayah, kemenangan, kita, kemerdekaan, kita, yang, telah, diberikan, Tuhan, kita, Yesus, Kristus, Iblis, telah, kalah, telah, 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 kalah, kita, merayakan, kemerdekaan, dunia, ini, setara, walaupun, nampak, masih, penuh, dengan, teror, Iblis, namun, sesungguhnya, telah, ditaklukkan, oleh, Yesus, yang, berkasih, itu, legurkanlah, kasih Tuhan, kepada, kita, yang, telah, memberi, kemerdekaan, kebebasan, itulah, perayaan, perjauhan, kudus, hari ini, tidak, peduli, apapun, yang, kita, sedang, hadapi, sana, yang, kita, lakukan, yang, akan, terjadi, dalam, kehidupan, kita, tidak, ada, satupun, yang, dapat, memisahkan, kita, dari, kasih Tuhan, yang, sudah, memberi, kemenangan, kepada, kita, oleh, kasihnya, yang, luar biasa, dia, selagi, membuat, kita, lebih, daripada, seorang, pengenangan, maka, manikifah hidup, dengan, detak, jantung, ilham kita, 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 orang, yang, lebih, daripada, hari ini, amin,